Bagi yang ingin memasang MCB Group di instalasi rumah teman-teman, disini saya akan coba pasangkan bagaimana cara memasang MCB Group, yaitu 3 buah Group. Yang dimana 3 buah Group ini adalah 3 buah MCB yang ada di Box MCB Group. Kita harus bisa membedakan antara MCB Box atau MCB Group dengan MCB di KWH Meter. MCB di KWH Meter, yang adanya di KWH Meter, jika MCB Group adanya di Box MCB. Jika teman-teman ingin memasang MCB 3 Group, pasangnya harus seperti ini, supaya rumah teman-teman aman. Bagaimana cara pasangnya? Pertama, kita off-kan dulu KWH Meternya, karena ada yang komplain kenapa KWH-nya tidak di-off-kan. Sudah di-off-kan, kita pasangkan kabelnya dari KWH Meter, dimasukkan ke MCB Group. Atau yang ada di MCB Box ini. Lalu, teman-teman jumperkan antara MCB seperti ini. Karena disini ada 3 buah MCB, maka teman-teman harus membuat jumpernya 2 jumper. Jumpernya pakai apa? Ya pakai kabel lagi saja, silakan dibuat sendiri. Selanjutnya, teman-teman pasangkan netralnya ke yang ada baut kuningan ini. Nah, biasanya kan di box MCB itu ada baut-baut seperti ini, teman-teman pasangkan saja ke arah bautnya ini atau ke skrupnya ini. Selanjutnya, kita tinggal mengarahkan kabelnya ke instalasi rumah. Teman-teman bisa menggunakan MCB ini untuk apa saja. Kalau disini saya contohkan MCB satunya untuk ke arah lampu saja, untuk MCB keduanya khusus ke stop kontak, dan ke MCB ketiganya ke stop kontak juga. Entah itu yang stop kontak ini untuk seluruh stop kontak, ataupun yang stop kontak ini khusus kulkas, ataupun khusus AC. Terserah teman-teman. Yang penting teman-teman paham MCB ini buat apa saja. Contohnya, disini saya akan hubungkan MCB ini ke arah untuk stop kontak yang sebelah sini. Dan stop kontak sebelah sini kan butuh netralnya. Kita tinggal hubungkan langsung dari sini, dihubungkan ke netral, teman-teman. Lalu MCB yang kedua kita hubungkan ke stop kontak lagi. Disini saya bedakan warnanya supaya teman-teman kelihatan jelas kabelnya. Nah, stop kontak ini kan butuh yang namanya netral juga. Kita tinggal hubungkan saja dari sini ke netral, yang ada di stop kontak. Lalu yang MCB 3 ini jelas ke lampu, teman-teman. Nah, kayak gini. Netral juga ke instalasi lampu. Sebenarnya disini ada saklar juga ya. Tapi lebih simpelnya, ini adalah ke instalasi lampu, teman-teman. Nah, sekarang supaya aman stop kontaknya, kita pasanglah grounding seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi dari stop kontak langsung saja ke tanah. Karena banyak yang komplain, jika dihubungkan ke KWH meter, nanti KWH-nya periksa. Nah, sebenarnya ada solusinya, selain ke KWH meter, kita pasang LCB. Tapi, untuk standarnya seperti ini. Pemasangannya, MCB 3 Group ini, buat apa sih? Ya, terserah teman-teman di sini. Buat apa saja? Kalau teman-teman pengen stop kontaknya aman, ya hubungkan ke tanah atau ke ground-nya. Pasti ada yang tanya, Kang, kenapa sih? Kok si netral ini harus dihubungkan ke salah satu terminal kuningan ini atau ke skrup ini saja? Kenapa gak digabungkan antara sini saja nih? Di sini kan dekat-dekat gitu. Gak habisin kabel kayak gitu. Nah, pertanyaan itu sering sekali ditanyakan. Intinya supaya bebannya seimbang saja di area kabelnya. Jadi tidak langsung ke masing-masing berdekatan gitu si arus baliknya. Tetapi lebih ke keseimbangan untuk balik arusnya. Nanti kalau ke sini kan ketika ada arus balik, semuanya tertuju ke balik sini. Arahnya sama seperti ini. Jadi tidak ada kabel yang penek ataupun yang panjang ke salah satu beban. Intinya untuk keseimbangan saja. Selain keseimbangan juga ada lebih estetik lah. Seorang teknis itu harus mengutamakan safety, harus mengutamakan keindahan, harus mengutamakan budget bagi konsumen. Seperti itu. Nah, sekarang pasti ada pertanyaan lagi. Kang, berapa sih ampernya untuk MCB Group ini? Oke, saya akan jelaskan simple saja. Jadi ampernya cukup memakai 10 ampere semua. Jika MCB KWH-nya 10 ampere. Kalau 10 ampere berarti biasanya rumahnya itu 2200 pol ampere. Jika 10 ampere KWH-nya, ya teman-teman pasang saja semua di MCB Group 10 ampere saja. Itu amannya memasang 10 ampere. Kalau ada yang dipasang di bawah MCB KWH, biasanya ada yang komplain. Katanya kuatnya kurang. Nah, makanya di sini saya hubungkan atau pasangkan MCB-nya 10 ampere semuanya. Gak apa-apa. Aman teman-teman kayak gini. Silahkan saja. Tidak ada yang melarang. Jadi kesimpulannya, pemasangan MCB Group 3 grup seperti ini. Ampernya silahkan disamakan seperti ini. Jika MCB KWH-nya 6 ampere, 6 ampere semua di sini. Jika 4 ampere, 4 ampere saja semua MCB-nya. Jangan dibikin pusing. Seorang teknis itu harus bisa memaksimalkan keadaan di dalam lapangan. Oke? Mungkin segitu untuk penjelasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya. Jangan lupa untuk penjelasan kali ini.